Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel MGMPBIN yang menyajikan konten informasi edukatif Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan resmi dari Kementerian Pendayanggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB mengenai syarat dan prioritas pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru tahun 2022 dan informasi mengenai aturan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru tahun 2022 Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya Selamat menyaksikan Pengadaan Guru Aparatur Sipil Negara atau ASN melalui seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2022 Akhirnya sudah diterbitkan peraturan terbarunya oleh Kementerian Pendayanggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB Linknya saya sediakan di kolom deskripsi Jika dilihat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2022 ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan baru tersebut Regulasinya yaitu tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 Hal ini termuat dalam Peranturan Menteri Pendayanggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB Nomor 20 Tahun 2022 Yang berisi mengenai pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2002, P32 atau P3KJG Guru tahun 2022 Dalam peraturan tersebut Peranturan Menteri Pendayanggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2022 Juga terdapat prioritas pelamar yang diterapkan dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 Dalam pengadaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru tahun 2022 ini Dijelaskan lawa terdapat dua kategori pelamar Yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum Apa perbedaannya dan apa saja yang mencidikan kedua jenis pelamar tersebut? Yuk simak informasi selengkapnya berikut ini Pelamar prioritas Pelamar prioritas ini terdiri dari pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3 Berikut ini merupakan rincian pelamar yang menjadi prioritas yaitu A pelamar prioritas 1 Pelamar ini terdiri dari guru tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 Guru Neng Aparatur Sipil Negara atau ASN Lulusan Pendidikan Profesi Guru atau PPG dan guru swasta yang semua Jenis pelamar tersebut telah memenuhi nilai ambang batas atau PESING Kredit pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru tahun 2021 lalu 2. Pelamar prioritas 2 Sesuai dengan yang dimaksud regulasi yaitu pelamar prioritas 2 yaitu merupakan guru tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 Guru tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 adalah guru timur ekstimur tenaga honorer yang terdaftar dalam data B Badan Kepegawaian Negara atau BKN Guru tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 adalah tenaga pengajar honorer yang telah aktif mengajar sebelum dan sampai batas waktu tertentu 3. Pelamar prioritas 3 Sesuai dengan yang dimaksud regulasi yaitu pelamar prioritas 3 Yang merupakan guru non-aparatur sipil negara atau ASN Di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidik atau DAPODIK Dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun Pelamar umum Sedangkan untuk pelamar umum dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru tahun 2022 Merupakan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG Yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru atau PPG Di kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi atau kemedikbudristak Serta pelamar yang sudah terdaftar di data pokok pendidik atau DAPODIK Pelaksanaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 ini Dilakukan secara nasional oleh Kementerian Pendidikan Kepudayaan, riset, dan teknologi atau kemedikbudristak Sebagai instansi pembina jabatan fungsional guru Yang berkoordinasi dengan Panitia Seleksi Nasional atau Panselas Terima kasih yang sudah subscribe Bagi yang baru menemukan channel ini Like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya Jangan lupa di subscribe Informasi lainnya tentang aturan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Atau P3K Guru Tahun 2022 Setelah terbitnya peranturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpaan RB Nomor 20 Tahun 2022 Menandakan bahwa proses rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Atau P3K Guru Tahap 3 Tahun 2022 Akan segera dibuka oleh pemerintah Dalam sebuah penyelenggaraan seleksi tentunya ada teknis serta aturan yang perlu dipatuhi oleh pelamar demi kelancaran prosesnya Teknik pada pelaksanaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru Tahun 2022 ini Telah diatur dari Peranturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpaan RB Seperti yang sudah diketahui bahwa peraturan ini berisi mengenai pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 Aturan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru Tahun 2022 ini Terdapat dalam Pasal 22 Peranturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpaan RB Mengenai teknis pelamaran yang perlu Diketahui oleh guru saat ingin melakukan pendaftaran pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Guru Tahap 3 Tahun 2022 Pasal 22 ayat 1 Pelamar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Dan Pasal 8 Dapat melakukan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Kuruf C Pada satu jenis jalur kebutuhan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Dilanjutkan dalam Pasal 22 ayat 2 Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Hanya dapat pelamar pada satu instansi daerah dan satu kebutuhan jabatan Dan perlu dipahami lebih lanjut Dijelaskan dalam Pasal 22 Ayat 3 Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Diketahui melamar A lebih dari satu instansi daerah dan atau atau satu jenis Jabatan dan atau atau jenis Jalur kebutuhan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Atau B Menggunakan dual nomor identitas kependudukan atau NIK yang berbeda Yang persangkutan dinyatakan gugur Perlu diketahui dalam Pasal 2 Puluh 3 juga turut dijelaskan mengenai cara melakukan pendaftaran untuk aturan seleksi P3K Guru tahun 2022 Yaitu Pasal 23 Ayat 1 Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Mengajukan lamaran secara dari melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSJASN Dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik Pasal 23 Ayat 2 Pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali di awal pembukaan seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Jabatan fungsional guru tahun 2022 Pasal 23 Ayat 3 Pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dikecualikan bagi pelamar sebagai berikut A Pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf A dan B Pelamar yang telah memiliki akun pada seleksi tahun 2021 Pasal 23 Ayat 4 Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B dapat melakukan pembaruan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki Bagi para peserta pelamar pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Guru Tahap 3 Di tahun 2022 Juga harus mengetahui bahwa pembuatan akun di sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCASN Hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali Akan tetapi Pembuatan akun dikecualikan bagi para pelamar yang masuk dalam kategori prioritas 1 Yaitu yang telah lulus passing grade Tetapi belum mendapatkan formasi Dan bagi pelamar yang sudah memiliki akun pada seleksi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Di tahun 2021 lalu Selain itu Untuk para pelamar yang mendaftar Lebih dari satu instansi daerah Dan lebih dari satu jabatan Atau di luar jenis jalur kebutuhan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Dan bagi pelamar yang pada saat pendaftaran Telah menggunakan dua nomor identitas pendudukan atau NIK yang berbeda